seorang siswa disuruh mengambil alat-alat seperti pada gambar berikut ada empat alat dari keempat alat tersebut yang bekerja berdasarkan prinsip bidang miring prinsip bidang miring adalah titik-titik oke, kalau kamu perhatikan disini viso, ini menggunakan prinsip bidang miring kemudian skrup, ini juga bidang miring ini tuas prinsip tuas, tangan itu sebuah tuas oke, jadi jawabannya adalah dua dan empat soal berikutnya gambar berikut ini menunjukkan grafik simpangan terhadap waktu suatu gelombang tali jadi gelombang transversal oke, perhatikan gambar dari data yang tampak pada kafik tersebut dapat disimpulkan disini frekuensi dan panjang gelombang panjang gelombang atau lambda jadi kamu bisa mencari salah satu atau dua-duanya untuk bisa menjawab oke, ini pilihannya A ini B ini C ini D oke, sekarang kalau kita mencari frekuensi disini ada waktu frekuensi itu adalah jumlah gelombang persatuan waktu atau banyaknya gelombang persatuan waktu kalau satu gelombang disini ditempuh dalam waktu 4 sekon berarti frekuensinya adalah per 4 H atau kalau mau dihitung dengan bersamaan F sama dengan N per T N itu adalah jumlah gelombang T adalah waktunya untuk N sama dengan 1 berarti frekuensinya 1 per T T nya disini adalah 4 sekon jadi 1 per 4 S kemudian kalau N nya 2 gelombang berarti waktunya disini adalah disini adalah 2 gelombang berarti 8 sekon maka F2 nya 2 per 8 ini sama saja di per 4 S demikian juga kalau menggunakan jumlah gelombang seluruhnya yang digambarkan disini maka sampai titik ini itu 2 setengah gelombang 2,5 gelombang waktunya 10 sekon sehingga F nya disini N per T 2,5 dibagi 10 sama saja 1 per 4 H juga atau 0,25 jadi frekuensinya disini sama ini adalah cara menghitung frekuensi oke berikutnya untuk menghitung panjang gelombang lambda kita bisa menggunakan bersamaan N jumlah gelombang kali lambda K sama dengan L L itu adalah panjang yang diketahui dari soal jadi disini ini adalah L nya hingga N nya sampai sepanjang 20 cm itu adalah jatuh 3 per 4 1 3 per 4 kali lambda sama dengan L nya 21 cm sehingga lambda sama dengan 21 dibagi 1 3 per 4 oke 1 3 per 4 itu sama dengan 1 kali 4 4 tambah 3 7 per 4 jadi ini bisa ditulis 21 dibagi 7 per 4 sehingga lambdanya sama dengan 21 kali ngat perkalian balik 7 per 4 ini dibalik menjadi 4 per per 7 oke saya ulangi ini perkalian balik yang sering dilupakan sehingga ini bisa dicoret coret ini 1 ini 3 3 kali 4 bagi 1 itu lambdanya sama dengan 12 cm jadi jawabannya lambdanya 12 frekuensinya 4 atau ini 0,25 S jadi jawabannya adalah A ini frekuensinya 0,25 lalu lambdanya 12 cm 6 cm cm Terima kasih.